Pemirsa situasi mencekam saat masa menggeruduk Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang berujung pada perusahaan dan pembakaran kantor polisi ini. Sejumlah bangunan dan kendaraan dibakar, listrik di lokasi juga padam. Arus lalu lintas di lokasi sempat lumpuh. Masa yang emosi membakar Polsek Ciracas di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur selasa malam. Awalnya masa menggeruduk kantor polisi ini dan sempat bersih tegang dengan polisi. Masa bahkan mengepung hingga menutup akses jalan di depan map Polsek. Pembakaran map Polsek Ciracas dipicu tidak puasnya sekelompok masa atas penanganan kasus pengeroyokan anggota TNI Angkatan Laut oleh sekelompok juru parkir di Jalan Arundina Ciracas. Yang memukul rekan mereka itu sudah ditahan. Sudah diberi penjelasan sama Kapolsek dan Kapolres bahwa masih di dalam pengejaran belum dilakukan penangkapan. Dan sudah diberi waktu. Nanti dalam waktu 2 kalau 24 jam akan seberat diuskidat. Tapi mungkin karena masa tidak puas lalu mereka melakukan tindakan anarkis. Saya sudah merintahkan diri Krimul dan Kapolres Jakarta Timur untuk melakukan lidik. Supaya kita bisa mengungkap siapa pelaku dibalik masa yang anarkis. Keributan awalnya terjadi pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Masa yang datang tidak puas dengan penyampaian oleh Kapolres Jakarta Timur soal penanganan pelaku penganiayaan terhadap anggota TNI. Pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Masa melakukan pengadangan di Jalan Raya Bogor hingga menyebabkan dua warga terluka. Pukul 23.00 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masa masuk ruang tahanan mencari pelaku penganiayaan tapi tidak ditemukan. Pukul 23.00 lebih 23.00 waktu Indonesia Barat. Kapolsek menyampaikan akan menangkap pelaku dalam 1x24 jam. Pukul 23.00 lebih 38.00 waktu Indonesia Barat. Masa meninggalkan Polsek Ciracas hendak ke TKP Cibubur. Pukul 00.00 lebih 14.00 waktu Indonesia Barat. Masa kembali datang ke Polsek Ciracas. Pukul 00.00 lebih 25.00 waktu Indonesia Barat. Masa melakukan perusakan dan pembakaran Polsek Ciracas. Selain bangunan yang terbakar, sejumlah kendaraan polisi juga terbakar. Sejumlah mobil yang terparkir di Jalan Raya juga menjadi sasaran amuk masa. Kondisi mobil-mobil yang terbalik melintang di tengah jalan membuat arus lalu lintas sempat lumpuh. Listrik di sekitar map Polsek Ciracas juga padam. Tujuh tahanan Polsek dipindahkan ke Polda Metro Jaya. Sejak selasa pagi sejumlah polisi berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AI News, melaporkan.